Ketika Rasul sudah mulai memeriksa pasukan barisan kaum muslimin, pasukan perang, ternyata Rasul mendapati juga anak-anak di situ. Anak-anak ini, pada ngikut juga ini, yang umurnya belasan tahun, dua belas, tiga belas tahunan lah. Dia mengatakan dua belas tahun, dua belas atau sebelas tahun. Di antara mereka di dalam barisan pasukan kaum muslimin, ada Abdullah bin Umar, umurnya masih 11 tahun. Ada Zaid bin Safid, dua belas tahun. Ada Usamah bin Zaid, dua belas tahun. Ada Rafiq, masih umurnya satu letting, satu umuran. Ada Samroh, Rasul menduk, ada anak-anak di sini. Eh, lelek pulang-pulang lah, begitu bahasa kita. Ini bukan mau kondangan, ini mau perang, ini pulang-pulang, gitu. Kalau mau kondangan, gak apa-apa, diajak. Akhirnya disuruh pulang mereka. Disuruh pulang. Lah, orang Rafiq ini, dia gak mau pulang. Orang Rafiq ini gak mau pulang. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya ikut perang. Saya walaupun masih pemuda begini, masih kecil, saya ahlima anaknya ya Rasulullah. Begitu. Begitu, iya, saya harus ikut. Coba, kemudian dipraktekan, ya wah. Dipraktekan ini, Rafiq ini yang masih anak-anak ini, ya mana? Oh, ternyata bagus. Oh ya, boleh kamu ikut. Akhirnya, Samroh ini, ya dia ngiri. Samroh ini ngiri. Dia ngomong ke bapaknya. Bapaknya ada dalam rombongan pasukan kaum muslimin. Pak, Mas Rafiq itu sudah boleh ikut perang ini? Sayang gak ya Pak. Gimana nih Pak? Maksudnya bapaknya gak terima nih. Ngomong ke Rasul. Ya Rasulullah, Samroh ini ahli gulat ya Rasul. Ahli gulat ya. Jangan suruh pulang, ikut perang. Gitu bapaknya, coba bayangkan. Akhirnya Pak. Coba dipanggil sahabat yang dewasa, suruh gulat di depannya Rasul. Oh ya, ternyata bisa menang ini Samroh. Walaupun badannya kecil, orang yang masih kecil, ternyata menang. Ya, kamu ikut. La Usama bin Zaid. Kemudian Zaid bin Sabit. Ya, kemudian Abdullah bin Umar pulang. Saya ahli apa nih? Akhirnya mereka karena belum ada, keutamanya atau belum ada keahliannya pulang mereka. Dan mereka nangis sepanjang jalan, nangis apa. Sampai rumah ibu nanya, kamu ke pulang lagi, sana perang. Begitu sama orang tuanya, sama ibunya. Lu gimana Rasul itu nyuruh kita pulang kok. Ya. Lu gitu. Terus kok temen kamu ada yang ikut? Dia ahli mana? Satunya ahli gulat kok. Ya. Kemudian ibunya Zaid bin Sabit ngomong, kalau begitu kamu cari potensi kamu apa. Begitu. Zaid bin Sabit dia mikir, saya bisa apa ya? Akhirnya ternyata dia cerdas dalam urusan bahasa. Dalam tulis-menulis bahasa, dia mempelajari bahasa Arab sudah jelas. Kemudian dia belajar bahasa Romawi, belajar bahasa Persia, belajar bahasa Yunani, dan belajar bahasa Yahudi, itu enggak sampai sebulan dikuasai sama Zaid bin Sabit ini. Makanya dia sebagai penulis wahyu, sebagai penulis Al-Quran pada zaman itu. Dan hari ini kita bisa menikmati Al-Quran, bisa membaca di antara buah dari Yazid bin Sabit. Belajar beberapa bahasa itu, enggak sampai sebulan, kuasi semua. Kita belajar bahasa Arab berapa lama ya, malah jangan-jangan enggak belajar bahasa Arab ini. Padahal bahasanya Al-Quran ini. Nah, ini ketika Rasulullah SAW sudah mengecek pasukan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.